Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kita lanjutkan informasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku mendapatkan informasi yang diklaim terpercaya mengenai dugaan adanya kegiatan pencoblosan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. TKN Prabowo Gibran menduga kecurangan itu dilakukan panitia pemilihan luar negeri dan oknum kedutaan besar RI untuk Malaysia. Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habib Rohman dalam konferensi pers mengenai ekspos kecurangan pemilu di Malaysia yang berlangsung di media senter TKN Prabowo Gibran Jakarta Selatan selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut turut ditampilkan tayangan video dugaan kecurangan yang menunjukkan beberapa karung bertuliskan pos Malaysia yang diduga berisi kertas surat suara pemilu legislatif dan pilpres 2024. Dalam video tersebut juga tampak tangan seseorang mencoblos surat suara pilpres 2024 untuk partai tertentu dan surat suara pilpres 2024 yang dicoblos untuk paslo 03. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI tersebut mengatakan, guna menindaklanjuti temuan tersebut pihaknya telah melaporkannya kepada Bapak Waslu pada hari selasa kemarin. Pemilu Pencoblos itu suara pembilu legislatif untuk partai dan cari tertentu nanti bisa dilihat saja. Dan suara pilpres pencoblos itu paslo 03. Kami juga, kami juga kuat aktivitas pencoblosan itu melibatkan kecugas pemiluan ini, PPRN dan oklum pegawai keurusan besar Republik Indonesia di Malaysia. Kami ya, minta Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.